Yo what's up guys, balik lagi sama gue Anderku Play disini Di video kali ini gue bakal nge-review tentang X-Cheat Dia keluaran dari Joyetech Dia ini... Gimana ya? Agak pelan pelan kalo gue bilang ya Oke kita langsung liat aja nampak dekatnya ini dia X-Cheat by Joyetech Oke guys, sekarang disini ada X-Cheat Grip Dia dari Joyetech Misalnya tulisannya sample, not for sale Di belakangnya ada package kontennya Di bagian sampingnya ada social media mereka Jadi lebih keliatan lah ya social medianya Wow, ternyata kecil Oke, di dalamnya ada X-Cheat-nya Ini user manual, tapi di packing gitu keren deh Ya, user manual Dry burn protection Warned cup Terus kita dapat coil head juga Ini 0,4 ohm Terus buat micro USB cable-nya lucu di tarik gini Baru deh ketemu micro USB cable-nya Terus yang terakhir ada Nih, tank bawaannya lagi nih Tuh, jadi tanknya dapat 2 Yang satu udah terpasang, yang satu lagi cadangannya Nah, kalo yang ini dia coilnya bisa diganti Kalo yang ini dia coilnya gak bisa diganti Oke, X-Cheat ini dia udah ada coil yang terpasang ini 0,4 ohm juga Nah, yang gak bisa diganti ini dia itu 1,2 ohm Parameternya dia ini tingginya 74mm Panjangnya 40mm dan lebarnya 21mm Dia drip tipnya pake drip tip 510 seperti ini ya Nih, kayaknya gak bisa diganti deh Oh, bisa! Wow, dia pake drip tip 510 dan bisa diganti Pattern-patternnya lucu sekali tuh Disini ada LED-nya, terus habis itu micro USB port Tombol buat on-off-nya, buat firing juga Terus dia baterai built-in 1100mAh Jadi besar sekali ya Nah, daya tampung liquid-nya itu 4,5ml Ini cara gantinya tuh tinggal ditarik gini Terus dibuka coilnya Ini bukanya gimana? Oh, gini Eh, gimana bukanya? Oh, dibukanya tuh diputer gini bro Diputer abis itu ditarik Nah, ini buat ganti coilnya Kita isi liquid aja ya Nah, isi liquidnya tuh disini Dia bisa dibuka dan bisa ditutup di bagian karetnya disini Ini udah, gue isi liquid Tunggu beberapa saat dulu Terus Lucu banget Kita lihat gimana kalau dia di-charge ya Hmm, dia ini ada LED-nya Kalau berwarna merah Berarti dia masih kosong atau masih bisa buat di-charge Oke, kita charge dulu Abis itu kita diemin Sampai coilnya bener-bener ngeresap liquid Terus abis itu kita lihat produksi cloudnya semana Yang di awal tadi gue udah bilang Ini tuh agak sedikit pelin-pelan Soalnya Dia ini buat DTL itu lumayan berat ya Tapi kalau misalnya buat MTL lumayan ngeplong Terlalu kecil buat ukuran MTL Terlalu besar buat ukuran DTL Tapi gue makanya sebagai DTL Produksi cloudnya gak terlalu banyak Gak sebanyak RDA lah ya Gak sebanyak tank-tank bawaan Kayak misalnya lu Kayak kemarin gue review itu Macman Itu ada tank bawaannya Nah, gak usah ngebully tuh Ini gue ada compare-annya ini Macman juga 80W Ini bakal gue review di video gue selanjutnya Dan kalau ini Gak sebanyak tank bawaan Kayak Apa ya, kit-kit gitu lah Tapi kalau dari segi flavor kayak gimana Nah, flavornya sendiri Kalau misalnya gue ngomongin tentang flavor nih ya Terus terang Kurang keluar Gue disini pake liquid yang sama Ini gue pake 0,4 ohm Kalau pake yang 1,2 ohm Itu gue saranin banget Lu pake yang saltnik Oke, kita masuk ke plus dan minusnya aja Plusnya dulu Yang pertama dari gue Gue suka sama bentuknya Dia lumayan unik Dan di bagian clear atomizer-nya ini Atau di bagian tank-nya ini Dia ini bener-bener bersih Gak ada baret-baret Atau gak ada ornament-ornament something Jadi bener-bener keliatan liquid lu tinggal seberapa Dan bener-bener jelas Terus plus yang kedua Dia mengingatkan kita kepada Fab jaman dulu Dia pake 5-10 drip tip Yang dimana itu nyaman banget di bibir Terus plusnya lagi Ada di kapasitas penampungan baterainya Kapasitas penampungan baterainya itu lumayan besar Dia 1100 mAh Dan kapasitas penampungan liquidnya juga lumayan besar Dia 4,5 ml Dan bentuknya sih oke rapih Bagus Kalau menurut gue Cuman dari segi build quality-nya Apakah bagus juga? Dari power-nya sendiri Power-nya gak terlalu besar Mungkin karena itu produksi cloud-nya Gak terlalu banyak Dia cuman ada satu mode doang ya Dia cuman dipencet doang Jadi dia kayak bypass mode gitu Buat air flow-nya sendiri Ada di bagian bawah cartridge-nya sini Jadi kalau misalnya kalian gak sengaja kepencet gini Dia aja langsung jadi MTL gitu Oke kita masuk ke minusnya Minusnya itu kayak yang tadi gue bilang di plus Build quality-nya Build quality-nya kalau menurut gue lumayan biasa aja ya Dia plastik banget di bagian sisi-sisinya Dan kayak yang tadi gue bilang Dia ini agak sedikit Gimana ya pelin-pelan Dia dibilang DTL enggak Dibilang MTL juga enggak Kalau buat DTL tuh terlalu kecil air flow-nya Kalau buat MTL tuh terlalu besar air flow-nya Dan yang gue sayangin disini Dia gak ada adjustable air flow-nya Jadi air flow-nya tuh bener-bener gak bisa di adjust Lo dapet apa yang lo dapet aja Yang dikasih mereka Lagi segitu aja sih review singkat dari gue Overall dari 1-10 gue kasih nilai ini 7 Gue suka sama bentuknya Unik, lucu, kecil gitu Handy Dimasukin ke pocket Dimasukin ke kantong Handy banget Oke semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe Yang belum subscribe Gue nge-rekuplai Thank you for pingin' Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax